Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana mempublis e-spring yang sudah kita buat pada pertemuan kedua dan pada pertemuan ketiga ini kita akan mempublisnya dalam bentuk web yang bisa dinikmati oleh seluruh siswa kita dengan istilahnya adalah evaluasi atau pembelajaran berbasis komputer dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan juga dengan bagaimana siswa-siswi kita bisa menikmati media pembelajaran atau evaluasi berbasis android untuk yang berbasis android ini bisa dilakukan secara offline tetapi tetap ketika submit untuk mengirim ke email bapak ibu guru siswa diwajibkan untuk online oke bapak ibu kita mulai untuk properties yang sudah kita kerjakan dan kita atur itu sudah memenuhi apa yang kita inginkan maka selanjutnya kita akan mempublis bapak ibu tinggal klik klik publish maka yang muncul adalah sebagai berikut untuk yang kita kerjakan saat ini adalah berbasis web kemudian quiz title nya kita isi evaluasi statistik tendensi sentral atau sesuai dengan yang tadi bapak ibu sudah buat yaitu ulangan harian 1 misalnya seperti itu kemudian eh tadi 1 ya oke kemudian local folder nya bapak ibu tinggal menginginkan ada di akan diletakkan dimanakah folder untuk publish quiz nya ini kita browse kebetulan kita browse kemudian kita pilih folder mana yang akan di folder mana yang akan dipakai kebetulan disini adalah punya saya adalah di folder D di data perangkat pembelajaran 18-19 kemudian yang kita pilih adalah combine HTML5 plus flash kalau bapak ibu hanya menginginkan di dalam bentuk mobile HTML saja boleh jadi hanya mobile saja desktop saja juga silakan tergantung kebutuhan jika ingin berbasis komputer saja kita menggunakan desktop mobile ini bisa kita buy android nya lebih nyamannya kita gunakan dua jenisnya ini outputnya kemudian kita siapkan publish untuk eSpring Cloud dan eSpring Learn LMS dan word tidak perlu kita gunakan karena kita tidak membutuhkan untuk eSpring Cloud dan eSpring Learn LMS juga demikian langsung kita klik publish maka akan diproses seperti ini dan nanti akan siap kita gunakan evaluasi atau bahan ajar yang kita buat tadi berbasis komputer nah quiz preview adalah seperti ini nanti setelah kita publish quiz bapak ibu dalam membuat quiz ini bapak ibu tidak perlu online karena sudah di install dalam komputer atau laptop bapak ibu kita mulai dengan start quiz enter nama kelas seperti yang sudah kita lakukan seperti tadi misalnya ini plus 12b kita submit kita kerjakan ini kita isi misalnya 25 kita isi sembarang aja dulu supaya kita tahu bentuknya apa bentuknya seperti apa nanti hasilnya untuk tampilan yang seperti ini bapak ibu bisa ubah ini dalam satu kolom nanti bapak ibu bisa ubah lansernya dalam bentuk dua kolom nanti kita pelajari bersama dan mungkin bapak ibu bisa oprek semua aplikasi ini dan dipelajari secara mandiri kita selesaikan dulu soal yang kita buat sebanyak 25 dalam bentuk pilihan ganda dan isi dan nanti akan kami jelaskan bagaimana memberikan poin tiap nomor jika ada pertanyaan atau soal yang belum kita selesaikan pasti akan ada instruksi jika sudah selesai semua dan lewat maka akan ada instruksi seperti ini are you sure you want to submit all answers and finish the quiz yes valid to sign quiz oh i'm sorry maaf ini karena tidak terkonek dengan internet maka akan ada informasi seperti ini jadi ketika bapak ibu akan mengirimkan soal hasilnya maka harus terkonek dengan internet tapi kalau ketika menyelesaikan soal tidak perlu terkonek dengan internet atau tidak perlu online atau offline ini sebagai latihan kita finish oke bapak ibu itulah cara mempublishnya dan bagaimana yang disimpan tadi dalam bentuk apa kita bisa lihat di folder yang sudah kita simpan tadi kebetulan saya simpan di D kemudian kita akan cari nih untuk folder yang diberikan kepada siswa atau di komputer yang sudah kita kerjakan atau kita buat untuk soalnya kita bisa bagikan soal dalam bentuk web ini bisa kita buka nah ini online bentuk flash dan ini HTML untuk index nya boleh dipilih salah satu karena ini tidak terkonek dengan internet maka saya tidak bisa menjalankannya ini untuk berbasis komputer nah Bapak Ibu kita kembali lagi kita kembali lagi ke fiturnya tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya untuk di properties yang tadi sudah kita setting untuk nilai jika itu keseluruhan nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu sama untuk setiap nomor soal maka tidak perlu disetting pada setiap soal tetapi jika Bapak Ibu ingin menginginkan nilai tiap nomor itu berbeda maka Bapak Ibu melakukan setting pada masing-masing soal setting nya ada disini jika Bapak Ibu tidak menyetting tiap soal maka use default option nya dicentang sehingga nanti ikut pada setting properties tadi jika Bapak Ibu ingin menggantikan tiap item soal maka poin nya tinggal diubah untuk nomor satu karena pilihan ganda maka nilainya empat misal asal ketika ditotal keseluruhannya nilainya adalah seratus dan disini untuk limitan to answer the question ini tidak perlu dicentang karena kita tidak membatasi siswa mengerjakan tiap soalnya tapi jika Bapak Ibu ingin membiasakan siswa disiplin maka Bapak Ibu perlu mencetang ini untuk multiple choice nya apabila tiap soal juga diinginkan berbeda poin nya juga diganti demikian kemudian untuk type in kita berikan 5 misalnya demikian dan seterusnya untuk feedback masing-masing tidak perlu diisikan bisa dihapus bisa dibiarkan saja karena pada setting properties nya sudah tidak digunakan nah untuk Bapak Ibu ini untuk mempublish secara online dengan berbasis komputer bagaimana dengan kita simpan kita keluar bagaimana kita mempublish untuk yang berbasis android untuk yang berbasis android Bapak Ibu perlu menginstall website to apk build nanti akan kami bagikan dan ya Bapak Ibu demikianlah untuk bagaimana kita mempublish ispring atau soal kita untuk berbasis komputer kita akhiri untuk pertemuan ketiga ini dan kita lanjutkan pada pertemuan keempat untuk mempublish media pembelajaran atau evaluasi kita untuk berbasis android sebelumnya Bapak Ibu harus menginstall masing-masing komputernya atau laptopnya website to apk building demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati